Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana meninjau progres pembangunan Stadion Gelorada Hajayati selasa 5 Desember 2023. Dari kunjungan Bupati, diketahui progres pembangunan stadion berkapasitas 15.000 penonton ini telah mencapai 84 persen. Untuk tahap 1, stadion yang berlokasi di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan ini ditargetkan selesai pada 21 Desember 2023. Diperkirakan Januari hingga Februari 2024 bisa digunakan untuk pertandingan. Namun jika pada tanggal yang ditetapkan belum selesai, menurut Dito akan dibicarakan kembali dengan rekanan proyek. Saat melakukan kunjungan, Bupati Dito juga mengajak perwakilan dari supporter di Kediri, baik dari persik maupun persedikap Kediri untuk melihat progres pembangunan. Ya ada tentunya beberapa kekurangan minor, mungkin seperti pesaran dari ruang ganti pemain. Tadi sudah ada masukan juga dari teman-teman supporter, dari manajer tim yang memang tahu kebiasaan para pemain seperti apa. Dan yang tidak, yang jangan, kita jangan sampai kita terjebak hanya, ini hanya untuk sepak bola ya. Bahwa nanti kita juga tidak menutup kemungkinan ada event-event yang akan kita selenggarakan di sini tanpa merusak rumputnya. Sementara itu, Bagus Hutomo, Ketua Aliansi Supporter Persik, mengajak para supporter ikut menjaga fasilitas di stadion. Saya minta untuk semua teman-teman supporter, minta ini rumah kita, ini stadion baru ini, bangun dengan biaya yang sudah tidak murah. Jadi kita mohon untuk teman-teman untuk menjaga, sama-sama kita menjaga, menjaga rumah ini, ini angka-angka rumah kita, harus kita jaga, harus kita rawat. Nanti bangku-bangku juga single seat, jangan sampai itu dinaikin pakai kaki, itu jangan sampai seperti itu, kejadian seperti itu, cocot-cocot dibuat, dan juga naik-naik ke bangku itu, itu perlu nanti edukasi-edukasi ke teman-teman supporter, karena kan kita juga stadion baru. Terima kasih.